Informasi kriminal mengawali perjumpaan kita di pagi ini. Puluhan senjata api ilegal yang diperjual belikan lewat media sosial diamankan kepolisian daerah Jawa Tengah. Senjata api yang dijual pelaku berasal dari senapan mainan yang diubah menjadi senjata berbahaya. 46 senjata api berbagai jenis diamankan Direktorat Kriminal Umum Pol de Jawa Tengah sejak bulan Mei lalu. 38 senpi berasal dari Jakarta Timur, 3 dari Sukoharjo, dan 5 dari Cirebon. Tiga pelaku berinisial ES, RH, dan P ditangkap terpisah saat kepergok mengirim senpi ilegal lewat jasa pengiriman. Transaksi dilakukan menggunakan media sosial seperti WhatsApp dan Blackberry Messenger. Tersangka menggunakan mesin bubut untuk mengubah senapan airsoft gun menjadi senjata api. 9 senjata peluru tajam, organik, kemudian 28 airsoft gun. Dan airsoft gun ini bisa diupgrade, diganti larasnya dan sebagainya, disesuaikan dengan menggunakan dua-dua atau tiga-dua. Bisa. Atau malah peluru sembilan mili bisa, airsoft gunnya. Selain senjata api, petugas menyita 984 butir peluru asli. Polisi juga masih mengejar satu tersangka lain berinisial I. Sementara tiga pelaku yang berhasil ditangkap di jerat undang-undang darurat dengan ancaman 12 tahun penjara. Yusuf Hanggara melaporkan untuk NET.